Terdakwa kasus pembunuhan anak pasangan artis Tamara Samara dan Anggar Dimas Raden Adante Halif Pramuditio alias Dante dituntut pidana mati. Tuntutan hukuman mati dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam lanjutan persidangan terdakwa Yudha Arfandi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dihadiri ibu dan nenek korban, Jaksa Penuntut Umum membeberkan kembali alat bukti keterangan saksi dan ahli di persidangan. Terdakwa Yudha Arfandi dimilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap bocah 6 tahun anak pasangan artis Tamara Samara dan Anggar Dimas. Atas perbuatannya Jaksa menuntut terdakwa Yudha Arfandi dengan pidana mati. Menuntut, supaya majlis hakim menghadapi kerja alat timur dan mempunyai sedang mandiri berkala ini memutuskan satu. Menyatakan terdakwa Yudha Arfandi terdakwa Yudha Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana dengan sengaja pidana yang terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama primai pasal 30 tahun AB. Dua, menjatuhkan pidana terhadap kedakwa Yudha Arfandi dengan pidana mati. Pada akhir Januari lalu, publik digegarkan dengan meninggalnya Dante. Kematian putra pasangan artis itu dianggap tidak wajar. Setelah serangkaian penyidikan, terdakwa terbukti membunuh korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari. Terima kasih telah menonton!